Halo guys, kembali lagi sama gue di channelnya Tecnoturner HS Official Hari ini gue pengen nge-review motor nih, di depan gue nih Motor Irayuki 117 Ya, pengen gue review sebelum dijual Sebenernya bukan dijual sih, udah laku, udah pindah tangan ke owner yang baru Cuma gue pengen review mengenang Irayuki di tangannya Bang Ade Jadi, kita mulai dari bagian engine dulu kali ya Karena engine yang paling utama Nah, ini engine ini speknya standar bebas Jadi, kalau standar bebas itu karbunya standar Membrannya standar Karbunya boleh modif tapi harus basicnya PWL Nah, untuk mesin bloknya masih pake gold ya Blok gold Terus, cuma kopling udah dimodif Ini karakternya Bang Ade, biasanya di akrilik-akrilik tuh Ini akrilik, ini di akrilik, ini di akrilik Ini jarang, dia nggak pernah, dia nggak suka di akrilik Tuh, modifannya Bang Ade sama ini Selalu bikin pake almu Tujuannya sih, kalau mau buka bak kopling Airnya tuh nggak nyampur sama yang di mesin ini nih Makanya dipisah nih Pakai WP melok Boss Terus, nalpotnya stand list ya Nalpot stand list HBY Model slip-on bukannya ini Ini model slip-on tuh Tujuannya pake slip-on sih Supaya nggak gampang pecah Nalpotnya Eh, lanjut sebelah sana Nih Pengapiannya AC Udah dimodif juga Lumah backpack netnya AC Coil Y-Jet CBI RC Ya Lengkisnya tadi mau di vapor sih Biar Kilap Biar Ini kan kusam tuh Belum di oper Tangan Lanjut lagi Radiator nih pake Ina Pro Ina Pro Punyanya Macking Kalau nggak salah nih Kipas Extra Extra fan Ini pake Panasonic Kalau nggak salah nih Penceng nih Oh belum dicolok Kalau memang adek Lagi Itu Terus lanjut lagi Tengki Ini Tengki Fiber Udah dimodif Aslinya ini Thailand punya DKT Udah dimodif Nah Dalemnya pake DKT Ini kecil Datang dia Dalem DKT Kecil Seginam Bentuknya Fairing juga Ini kopi diadit ya Hadit semua Fairing sama ini Ini bukan Repain tapi dekal Ini dekalan nih Ini dekal Dekal Lanjut lagi Bagian Stang Ini handle Kopling Standar lah Kita selalu pake Ngikutin Thailand nih Pake NSR SP Saklarnya juga Pake BRT Tapi orang Teran Udah banyak yang pake BRT nih Udah gue internasional juga Saklar BRT ini Endgrip pake ACO 1 Ini Stang Segitiga Amor lah Kita pake Amoreku nya Gas Pontan Pake Makura 314 Ini dia gaya juga nih Handle Apa Mas rem Ini Corsa Corta Brembo Corsa Corta RCS 15 RCS 15 tuh Lanjut lagi Ke bawah Ini yang gue Suka nih Yang kata-kata orang Kalo liat tadi sini nih Widih Rem nya Bluetooth Dalam lah gak bluetooth Cuman Diumpet di dalam aja Selang itu Ini selang custom Di Rahmat Irvan Pake STOBLI juga HYB Fitting HYB Fitting HYB Brembo Butterfly Kalo gak salah Ini customannya Rahmat Irvan Pelek pake TK 120 Yang ada yang modif Ini bolong-bolong sendiri Ban pake Eat my dust Piringan disk Pake TK Ukuran 200 Tapi dimodif Romo nya motoran Jadi dimodif Di bagian sini Nih Lalu bikin plan dust lagi Bikin plan dust Set Oke brekat-brekat Pikirannya Rahmat Irvan Semual lah Kebanyakan Untuk motor ini ya Lanjut lagi Stabilizer Stabilizer online Tuh di samping Pake Olin Nah Rangka nya ini nih Yang unik Ini rangka sama kayak Bimanata punya Sama kayak Idola punya Jadi Ini rangka dibikin Supaya gampang Superman Dibikin lebih panjang Dimodifnya di ADTJ Tapi basic rangka nya Pake Amorek ini Dimodif ini dipotong Bikin lagi dudukan baru Amal dudukan sok Dudukan sok Bikin baru lagi Sok pake CBT Baru ganti CBT Thailand punya Ini panjang 245 Cuman Travelnya dibikin lebih miring Karena Ngikutin kayak Thailand punya Dibikin budgetnya Lebih miring aja Lanjut Arem Ini custom juga Di Amorek Panjangnya berapa ya Gue lupa 50an kalo gak usah Mirip kayak DKT punya Yang model baru Di Thailand Tapi sebelum Kita tau DKT Udah beli duluan ini Langka itu Ini push type juga Ini custom Kuti kali ini Beli di Kengtu Kemarin nih Bagus banget Stainless Kuat banget tuh Gak gampang Bengkok Ininya Asnya juga Bikin Stainless Ini custom Di Unyil nih Ini custom Di Timpanik Nah ininya Pake CG Lo basic Footstepnya Pendek Nyiukutin Kayak DKT Punya Web 125 Ininya juga Motif 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 Sendiri Bikin Lanjut lagi Bagian belakang Standar lah ya Pelek Pake Ukuran 160 Ban It's my dust Tromol Pake Moto1 Gear Pake Aluminium Triple S Karena kita Disupport Sama Triple S Juga Baut Baut Kebanyakan Ini Standless Kalau gak payu Hang Sama Baut L Standless Dicampur Dimix Baut Baut Pindah Pindah Lagi Ke sisi Sebelah Ini Kenalpot Gaya-gaya Pake HBI Lumayan lah Kenalpot Titan HBI Salenser Harganya Ini bracket Kenalpot Pake DBS Kalau HBI Punya Gak Gini Ini DBS Bisa Kalau Mau nyari Ini Gue Juga Jual Bracket Caliper Ini Ini Bracket Amorek Punya Apalagi Nanti Kita Ngobrol Ngobrol Sejarah Motor Ini Gimana Kenapa Motor Ini Bisa Sampai Dijual Kita Tanya Lebih Detail Apakah Bang Ade Jual Full Bike Satu Gini Apa Jual Engine Only Kita Gatau Tapi Kalau Sampai Dijual Sayang Ini Motor Motor Kelebihan Motor Motor Bikinan Tekno Ini Baterainya Sudah Gak Pake Aki Kebanyakan Yang Kebodrak Pake Baterai Seperti Ini Ngikutin Thailand Kenapa Kita Pake Ini Baterai Satu Voltasenya Lebih Tinggi Kalau Aki Biasanya Setau Gue Maksimal 13V Ini Bisa 14.8 Bisa 16V Nah Soket Soket XT Ini Lebih Kenceng Kalau Pakai Ini EWP Sama Kipas Biasa Dinyalain Drop Kalau Bukan Lithium Voltasenya Langsung Terjun Bisa Ke 11 Bisa Ke 12 Dan Kalau Pakai Itu Tetap Stabil Konstan Kipas Kenceng Putaran Mesin Putaran 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 Kipas Kenceng Putaran EWP Nya Kenceng Stabil Nah Mau Dihidupin Nama Onta Apa yang bisa Nyi Nyi Motor Onta Ontaan Nyi Tung 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton